oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel Iksan Patani Muda dan juga channel Iksan Tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudah selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudah diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang disini Baizan budidaya CMK Genio yang disini Baizan model Tumasari dengan tanaman tomat servo F1 yang dimana untuk tepatnya untuk CMK Genio ini usianya 16 HST terus untuk tomat servo F1 nya itu usianya 4 HST teman teman jadi 4 hari yang lalu Baizan melakukan proses penanaman tomatnya tomat servo servo F1 yang memang selang 10 hari 12 hari untuk antara tomat dengan cabai nya dikarenakan memang bertujuan untuk nanti antara tomat dan cabai nanti bisa panen bareng nah disini Baizan akan melakukan penyemprotan pertama pada tanaman tomat servo F1 nya ini ini paling bagus di lahan penyemprotan setaktifator tanaman untuk mengurangi stres tanaman setelah pindah tanam terus nanti agak daya tumbuhnya juga bagus teman teman ya dan juga nanti bisa penyerapan pupuknya bisa maksimal ketika kita berikan atau aplikasikan setaktifator tanaman yang memang disitu kandungannya ada asam amino dan juga asam vulfat dan juga dasat pengatur tumbuhnya teman 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 alhamdulillah ini untuk nanam ini sudah hijau sudah bagus ini sudah bagus teman teman ini cuman belum Baizan melakukan proses penyiangan gulmanya ini insya Allah basok-basok Bajan yang melakukan penyiangan gulmanya terus untuk di penyemprotan kali ini juga Baizan hanya melakukan proses penyemprotan untuk tomatnya kalau untuk cabai nya sudah kemarin jadi penyemprotan kali ini khusus untuk apa namanya tomatnya karena memang kalau untuk CAT itu aplikasinya satu musim tanam itu sekitar 5 sampai 6 kali saja teman teman nanti defektatif 3 kali insya Allah generatif 3 kali ataupun 2 kali ya langsung saja nanti kita rajik untuk penyemprotan kali ini dan disini ada peminggu yang sudah melakukan proses apa namanya persiapan ajirnya untuk dipasang persiapan ajir untuk dipasang agar nanti karena ini sudah kelihatan subur jadinya nanti langsung dipasang ajir terlebih dahulu biar nanti tanamnya tidak robo teman teman oke langsung kita rajik saja untuk di penyemprotan kali ini ya langsung kita rajik teman teman ya ini untuk penyemprotannya disini Baizan menggunakan ini ini yang sama yang diaplikasikan kemarin di tanaman apa namanya cabenya Baizan menggunakan merek dagang wagozim ini memang pupuk organik cair sebagai aktifator tanaman yang kandungannya ada asam amino jenduk asam vulfat dan dilakapi juga dengan zat pengatur tumbuh teman teman ini bagus sudah Baizan aplikasikan dan hasilnya pun juga bagus teman teman ini untuk aplikasinya dikasih 2 mili per liter air jadi menggunakan jika menggunakan tanki 16 liter ini aplikasinya dikasih 32 mili 32 mili nah ini bagusnya kalau memang untuk CPT itu aplikasi tunggal teman teman ya kalau mau aplikasi double insect ataupun fungisida yang penting di belakang labelnya sudah ada anjuran pemakaian bisa dicampur ya tinggal dicampur tidak apa-apa cuman ini kalau untuk wagozim ini Baizan aplikasi tunggal karena memang di belakang labelnya tidak ada keterangan bisa dicampur dengan insect ataupun fungisida tapi memang paling bagus untuk CPT ataupun aktif pertanaman aplikasi tunggal itu lebih bagus ya aplikasi tunggal lebih bagus teman teman nah ini juga Baizan akan terang sedikit jadi untuk aset aktif pertanaman itu biasa itu juga Baizan menggunakan merek dagang Ambition itu juga bagus asam amino dan juga asam pulvat itu aplikasinya sama dosisnya sama terus aplikasi per musim juga sama ya sekitar 5-6 kali per musim tanam dan aplikasinya paling bagus 1-2 hari atau 1-1 1-1 minggu setelah proses pindah tanam kalau untuk Ambition biasanya sekitaran 1-2 hari atau 3 hari tapi 4 hari juga tidak apa-apa tentunya 1-1 minggu setelah proses pindah tanam ini untuk penyemprotannya khusus untuk tanaman tomat ya jadi karena memang baru proses pindah tanam jadinya harus dilakukan penyemprotan nanti setelah penyemprotan ini insya Allah antara penyemprotan tomat dan juga capek Basen akan aplikasi bersamaan biar nanti tidak proses 2 kali tentunya dan juga pengendalian hamanya juga lebih efisien efektif teman-teman ya itu untuk aplikasinya tinggal disepraikan saja ke semua bagian tanaman baton daun pokoknya di aplikasikan saja teman-teman dan insya Allah nanti sekitaran 2-3 hari sudah kelihatan dan nanti insya Allah di usia 1 minggu ya berarti sekitar nanti 4 hari lagi teman-teman Basen akan melakukan pemupukan pertama pada tanaman tomatnya yang memang disini aplikasi pemupukan Basen ajukan 2 hari karena memang ini agar bisa seimbang antara tomat dan juga nanti untuk masalah pertumbuhannya teman-teman ya pokoknya aplikasinya kalau bisa 2 HST itu tidak apa-apa teman-teman aplikasinya pokoknya semua bagian tanaman disepraikan biar nanti merata dan juga nanti pertumbuhannya bagus teman-teman ini set aktifator tanaman ini keterangannya ada di belakang labelnya teman-teman ada untuk tanaman padi jagung kedelai yang jelas untuk palawija ini bagus keterangan dan anjuran pemakaian juga ada teman-teman dengar diaplikasikan dan dibaca kalau mau mengikuti di belakang label ini oke jelas teman-teman jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Basen bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah Basen akan respon secepatnya dan jangan lupa jika video ini bermanfaat seserah juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti jalan-jalan petani mudah bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman dan bagian yang sudah subscribe saya sendokkan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah oke jadi mungkin cukup sekian dari pesan sekali lagi jika ada yang perlu ditanyakan tanyakan saja di kolom komentar ataupun ya tanya di kolom komentar entah itu di tanaman tomatnya ataupun dcmknya ataupun budidaya dari awal yang mungkin belum melihat dari proses awal pindah tanam ataupun proses olalahanya teman-teman tanyakan saja oke jika ada yang kurang jelas pokoknya tanyakan saja teman-teman jangan ragu tanyakan di kolom komentar mungkin cukup sekian dari pesan salam tani dari Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati